Hai ketemu lagi di channel belajar bonsai bersama saya Isneni Kali ini saya punya bahan bonsai kawista Tapi saya mau membahas tentang bagaimana menentukan muka sebuah pohon bonsai Penyebutan muka sendiri itu agak kontroversi Karena sebagian menyebutnya mungkin sudut pandang Jadi ada yang beranggapan bahwa bonsai itu kan pohon tiga dimensi Kenapa harus dilihat dari satu sisi Jadi ada mungkin sedikit kontroversi dari situ Tapi dalam perjalanannya bonsai akhirnya tetap harus menentukan satu sisi dari setiap pohon Ketika akan ditampilkan Jadi ketika akan ditampilkan Misalnya mau di foto atau mau di display ketika pameran dan sebagainya Pendapat pertama untuk menentukan muka Yang paling simple Kalau tidak salah itu Mas Harry Kucrit di salah satu video saya pernah ngomong Untuk menentukan muka Dia bilang Pilih bagian pohon Atau sisi pohon yang paling menarik Paling bagus dilihat Paling enak dilihat Jadi simpelnya seperti itu Kemudian Untuk menentukan muka Sebenarnya saya pernah bikin videonya Kalau tidak salah waktu itu sama Pak Nano Untuk menentukan muka Menurut beliau Menentukan muka itu harus lihat dari bawah Jadi lihat gerak dasar pohonnya Gerak dasar pohon itu kita lihat mulai dari bawah Dari akar Kemudian batang Perjabangan Sampai ke bagian atas Atas pohon Jadi semuanya dilihat Mungkin yang paling populer adalah Yang kita lihat gerak dasarnya Mulai dari akar itu Jadi menentukan muka Usahakan untuk milih bagian bawahnya Akarnya yang kelihatan Karena akar ini kan kaki Dan harus kelihatan kekar Mencengkram di dalam media Biasanya itu ciri fisik Pohon yang sudah tua di alam Seperti itu Jadi mencengkram ke Tanah atau media Jadi usahakan pilih Misalnya seperti ini Ini ada akar yang ke kiri Ke kanan Jadi lebih menarik dilihat Dari Dari depan Seperti ini Nah kalau kita lihat dari sini Akarnya kelihatannya Hanya ada satu Nyolok ke depan Kelihatan kurang kekar Jadi saya pilih bagian Yang ini Jadi usahakan untuk Akarnya menyebar Kesamping Jadi untuk menentukan Muka bonsai itu Terlihat dari bawah Dari akar Usahakan yang Cengkramannya bagus Terlalu kelihatan kekar Karena kelihatan kekar Berarti dia mampu menopang Pohon yang Yang sudah tua Yang sudah besar Jadi usahakan akarnya Ke kiri atau ke kanan Atau ke samping Untuk bagian bawahnya Kemudian Untuk batangnya Batangnya jangan sampai Terputus Jadi untuk Bahan yang ini Saya milih ini Jadi depannya Jadi kelihatan semua Gerak Dasar Pohonnya sampai Ke ujung Jadi Jangan sampai terputus Makanya Ketika ada cabang Misalnya di bawah Dia langsung Adap ke depan Dan Tertutup Batang utamanya Jadi Kenapa Sebaiknya untuk cabang Yang di bawah Itu Mengarah ke samping Atau Ke belakang Jadi jangan langsung Ke depan Tapi untuk bagian atas Gak terlalu masalah Karena Ini gerak dasarnya Udah Bisa dilihat Dari bawah Jadi untuk bagian atas Mengarah ke depan Udah gak terlalu masalah Pendapat ketiga Yang bilang bahwa Sebenarnya Gak perlu ditentukan muka Sebenarnya Masuk akal juga Bahwa Bonsei itu kan Sebenarnya Tiga dimensi Dan Gak perlu Apa namanya Seperti kalau kita Misalnya Nonton pameran Bonsei Misalnya Kadang kita gak cuman Lihat dari depan Kadang kita sampai Jokok-jokok Lihat Kesamping Ke belakang Jadi Karena Apa namanya Ya pohon Tiga dimensi Harapannya kita bisa Lihat dari Semua sisi Jadi Saran saya Untuk Saya pribadi Sebenarnya Mengusahakan bahwa Buat bonsai itu Sebaiknya Bisa Tetap Bisa dilihat Bagus Bisa dilihat Bagus Dari Semua sisi Jadi semua sisi Bisa Tetap Dilihat Bagus Nah Penentuan muka ini Sebenarnya Lebih bertujuan Untuk Ketika akan Ditampilkan Atau ketika Akan difoto Jadi tetap harus Ditunjukkan Satu muka Yang paling Bagus Paling Indah Untuk Ditampilkan Atau Difoto Jadi Mau gak mau Juga tetap Harus ditentukan Sebenarnya Muka ini Tapi ada yang Gak setuju Bahwa muka itu Harus satu Itu memang Ada yang gak setuju Seperti tadi Saya bilang Harusnya bisa Dilihat enak Misalnya Pohon kita Taruh di tengah Kita punya Kolam Kolam Kemudian Bonsenya Ditaruh di tengah Tengah Kolamnya Kita bisa Keliling Nah yang Seperti itu Kan agak Susah Kalau kita Harus menentukan Mukanya Satu Muka Karena orang Bisa keliling Bisa lihat Dari semua Jadi Sebenarnya Masuk akal Intinya Untuk menentukan Muka Ini adalah Untuk Ketika akan Ditampilkan Atau ketika Akan Difoto Menentukan Muka ini Sebaiknya Dari awal Karena itu Nanti akan Jadi patokan Kita Patokan kita Untuk mulai Membentuk Mengarahkan Pohonnya Nanti Akan Stylenya Seperti apa Atau Percabangannya Seperti apa Jadi Menurut saya Mau gak mau Atau Apa namanya Sebaiknya Sebaiknya Tetap ditentukan Walaupun Akhirnya Kita ingin Nantinya Membuat bonsai Itu tetap Menarik Dilihat Dari Semua Sisi Dan Ketika Mau Difoto Atau Mau Ditampilkan Ketika Dipameran Ada bagian Atau Sisi Yang memang Untuk Diperlihatkan Ke Ke arah Pengunjung Sampai disini dulu Video tentang Menentukan Muka Sebuah Pohon bonsai Semoga Bermanfaat Dan Buat teman-teman Yang baru Pertama kali Mampir ke Channel Belajar bonsai Jangan lupa Subscribe Ketua berlangganan Klik Tombol merah Yang ada Di bawah Klik Like Kalau teman-teman Suka Dan Bantu Bagikan Atau share Ke Akun Sosial Media Sampai Ketemu Di Video-video Channel Belajar bonsai Berikutnya ikka NCR Mm gaan وس Sел ya Sampai 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 Terima kasih.